Ahok masih menghantui Rizik dengan hebat, ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com. Halo Assalamualaikum, jumpa dengan JJ di channel TV Jurnal. Sekarang ini kita melihat bagaimana Ahok yang sudah merdeka dari penjara itu menghantui Rizik sampai sekarang di Tanah Suci. Saya baru sadar akan sebuah ironi terbesar dalam sejarah dunia. Di Tanah Suci, Rizik masih merasa dikintili dan diikuti dan terus-menerus oleh pemikirannya mengenai Ahok. Ahok bukan secara aktif mengintil Rizik, memangnya dia kurang kerjaan. Undangan talk show di sana dan di sini sudah benar-benar padat ngapain pula dia ke Arab. Jadi sebenarnya dapat dilihat bahwa masalah sesungguhnya bukan ada di Ahok, melainkan di dalam pikiran jiwa dan tubuh Rizik. Dalam pikirannya orang ini masih belum berhasil move on dari Ahok. Pemikirannya masih berkutar di sana. Dia tidak pernah bisa lepas dari statement-statement pecah belah dan politik apartheid ala agama. Agama dimainkan dengan sadis dan dengan konyol. Sekarang ini Ahok sudah bebas, ngapain lagi sih si manusia yang pernah terlibat dengan chatting dengan Firza ini masih keluar-keluar penistaan agama. Ada upaya ingin mempertahankan api kebencian kepada orang yang berbeda. Eksistensi Ahok mungkin secara fisikal tidak ada di lingkungan Rizik. Tapi orang besar ini menjadi sosok yang terus-menerus menempel di dalam pikiran Rizik. Tidak ada waktu-waktu yang tidak ada Ahok di dalam pemikirannya setiap hari. Perlis cukup yakin bahwa setiap hari Ahok ada di pikiran orang ini. Orang besar biasanya bukan hadir atau eksis dalam bentuk fisikal embodiment. Melainkan thought embodiment atau kesatuan pemikiran. Ahok sudah menyatu dan menuruh dalam setiap keberadaan Rizik. Ketika publik menilai Ahok, mereka bisa melepaskan keberadaan Rizik. Misalnya begini, kita bisa membicarakan Ahok melalui hasil kerjanya yang Yahud dan maknus dalam membangun ibu kota. Bukan Yahudia, tapi Yahud. Seperti ngetop dan terkenal begitu. Membicarakan Ahok, kita tentu bisa membicarakannya independen alias lepas bebas dari orang-orang seperti Rizik, Anis, dan para oposisi yang menikmati permainan isu Sarah dalam kekalahannya. Akan tetapi, berbeda sekali ketika publik menilai orang-orang konyol seperti Rizik dan Anis. 120 orang dari 100 orang pasti akan mengaitkan Ahok ketika mereka berbicara mengenai sosok ucul bernama Rizik dan Anis. Berbicara tentang Rizik pasti kita mengaitkan orang ini langsung ke Ahok. Dalam bahasa teknis dan saintifiknya, Rizik merupakan himpunan bagian atau subset dari Ahok. Misalnya, seluruh pria adalah manusia, maka pria adalah subset dari manusia. Demikian juga dengan Rizik. Ketika kita berbicara mengenai Rizik, maka Rizik adalah subset dari Ahok. Dalam teori himpunan seperti ini, saya masih mengingat mengenai mata kuliah mengenai relasi dan fungsi. Kira-kira gambarnya seperti berikut ini. Kalau tidak salah namanya diagram fan atau fan. Kebetulan dosen penulis menerangkan Inis dengan lelucon dan humor. Misalnya begini, seluruh kuda adalah binatang. Lantas apakah seluruh binatang adalah kuda? Ya tidak. Binatang itu ada asu, kucing, swine, dan bahkan dosen saya yang sedikit dipengaruhi oleh teori evolusionisme. Mengatakan kalau manusia adalah masuk ke dalam kategori binatang. Dia bahkan dengan pura-pura polosnya bertanya kepada para mahasiswanya. Jadi, Suharto adalah benar-benar gila. Saya waktu mendengar itu langsung tertanam dalam pikiran saya sebelum lelucon gila dan sinting. Itu dia bicara dalam konteks kekuasaan Orde Baru. Di sana duduk beberapa anak cenderal yang katanya punya senjata di balik saku atau tasnya. Gila, bahkan di sana seolah ngakak pun jadi hal yang berdosa. Saya dan beberapa teman saya yang pernah menonton mimbar rakyat PDI ngakak tidak berhenti sampai meminta waktu keluar untuk minum-minum menurunkan humor yang ada di sana. Kebalik Ahok, seluruh keberadaan Rizik saat ini sudah didominasi oleh Ahok. Artinya, secara semesta, Rizik sudah dikuasai habis dan ada di bawah dominasi dan domisili Ahok. Ahok berdeka di atas Rizik, sedangkan Rizik memang memilih jalan ninjanya sendiri untuk berada di bawah absolutisme Ahok. Benar-benar mengharukan sekali bukan? Kata Manuel, kalau begitu mah namanya bukan jalan ninja. Kata Manuela, jadi apa dong? Jalan sepitang yang disedot ninja. Tidak semudah itu, Fulgoso. Selama ini terkonfirmasi bahwa Ahoklah yang menjadi penguasa pemikiran para oposisi seperti si Rizik ataupun Anis. Begitulah dominasi. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!